Intro Selamat datang di channel Gunfire Alur Cita Film Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film Sebelumnya silahkan kalian subscribe channel ini Karena disini bakal kita kupas alur film yang berkualitas guys Pada episode kali ini, Mimin akan mengupas alur cerita film berjudul The Last Frontier Film ini adalah film yang menceritakan kisah heroik para kadet artileri podols Di luar kota Moskow pada bulan Oktober 1941 Dimana para kadet dari infanteri dan artileri podols dikirim ke garis pertahanan Ilinsky Untuk bertempur bersama unit-unit dari Angkatan Darat Uni Soviet Yang bertujuan untuk menghentikan pergerakan pasukan Jerman yang mengarah ke kota Moskow Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita kupas filmnya Di awal film, kita diperlihatkan beberapa taruna artileri sedang melakukan latihan Di sebuah lapangan pusat pendidikan artileri dan infanteri Yang berada di distrik podols Moskow Dimana para taruna terlihat sedang menjalani pendidikan artileri untuk menahan serangan tentara nazi Yang akan bergerak menuju Moskow di garis pertahanan Ilinsky pada bulan Oktober 1941 Dan disana kita diperlihatkan dengan salah seorang taruna kadet artileri Bernama Saska Lavrov Dimana dirinya merupakan seorang taruna terbaik di lembaga pendidikan tersebut Walaupun dirinya memiliki sifat yang sedikit nakal Dan saat ini dirinya sedang dimarahi oleh seorang kolonel bernama Ivan Strelbitsky Yang menjabat sebagai komandan sekolah artileri disana Karena pada saat itu dirinya melakukan kesalahan Dengan merusak tali yang tersambung pada sasaran tembak Untungnya salah seorang rekannya bernama Mitya Semyakin Melindungi Lavrov dari kemarahan kolonel Ivan Dengan memberikan penjelasan tentang kejadian tersebut Alhasil kesalahan yang dibuat Lavrov seketika langsung dimaafkan oleh kolonel Ivan Setelah kejadian tersebut Mereka berdua bersaing untuk mendapatkan hati seorang wanita Yang merupakan salah satu perawat militer disana Karena mereka berdua sama-sama menyukai perawat militer tersebut Perawat militer tersebut bernama Sersan Masya Grigorieva Di malam hari di kantor kesehatan sekolah kadet artileri Terlihat Masya teridur saat sedang melaksanakan piket Lalu Lavrov diam-diam mendatangi Masya di ruangan tersebut Dan memberikan setangkai bunga kepada Masya yang sedang teridur Kemudian dirinya langsung bersembunyi di sebelah lemari Tidak lama kemudian dokter militer datang Akibat pendengar langkah kaki di ruangan tersebut Dan Masya pun terbangun Lalu dokter militer tersebut menyuruh Masya untuk segera beristirahat Kemudian dokter militer pergi meninggalkannya Dan di saat dokter itu pergi Masya menyadari keberadaan Lavrov yang sedang bersembunyi di sebelah lemari Dirinya kemudian mendatanginya Serta mengucapkan terima kasih karena telah memberikan setangkai bunga kepada Masya Di dalam barak, Lavrov menyampaikan kepada Mitya semyakin Bahwa dirinya telah memberikan setangkai bunga kepada Masya Yang seketika membuatnya berbunga-bunga Mitya yang mendengar hal itu seketika merasa cemburu dan marah kepada Lavrov Karena telah curang dalam merebut hati Masya Dan terjadilah perkelahian di antara mereka Yang membuat rekan satu lettingnya terbangun Tidak lama kemudian Seorang komandan peleton bernama Lieutenant Alaskin Datang menghampirinya untuk melerai mereka Dirinya kemudian memberikan hukuman kepada mereka berdua Dengan menjalani lima hari masa tahanan Singkat cerita Salah satu pesawat pengintai Uni Soviet terbang di jalan warsawa Dan terlihat satu batalion tentara Jerman Yang sedang berjalan menuju Moskow Yang berjarak sekitar 190 km dari jalan tersebut Lalu pesawat tersebut melakukan potret udara di sepanjang jalan warsawa Setelah mengambil beberapa gambar di sana Pesawat tersebut kemudian kembali ke pangkalannya Di markas besar militer Moskow Terlihat Kolonel Stelibiski bersama para perwila lainnya sedang menyusun rencana Untuk menahan para tentara Nazi yang semakin mendekat ke kota Moskow Mereka memperkirakan bahwa pasukan tersebut membawa hampir 300 tank menuju Moskow Dan di rapat tersebut para perwila lainnya menginginkan agar Kolonel Stelibiski menyiapkan pasukan artileri Yang berasal dari sekorah kadet artileri Karena para perwila beranggapan bahwa hanya pasukan artileri saja yang bisa menahan serangan tank Jerman Kolonel Stelibiski kemudian menolak rencana tersebut Lalu dirinya mengatakan bahwa para taruna kadet artileri belum sepenuhnya siap untuk terjun ke medan pertempuran Dan persenjataan yang mereka miliki hanya terdapat 12 unit saja Hal tersebut tidak akan membuat para taruna menahan serangan tentara Jerman lebih lama Namun perwila tinggi di sana mengatakan kepada Kolonel Stelibiski Bahwa mereka hanya membutuhkan 5-6 hari saja Untuk menahan serangan tentara Nazi di pertahanan desa Ilinsky Sebelum akhirnya tank Uni Soviet datang ke desa tersebut Di sekolah kadet artileri terdengar suara trompet Dan seketika para taruna berlari menuju lapangan hitam Kolonel Stelibiski kemudian mengambil apel para taruna Dan dirinya mengatakan bahwa dirinya akan mengirim semua taruna kadet artileri Termasuk Lavrov dan Mitya yang masih dalam masa tahanan Untuk menuju ke medan pertempuran Sebelum para taruna pergi Mereka menyempatkan waktu untuk bertemu dengan keluarga mereka Di sisi lain terlihat Letnan Aleskin sedang berpamitan dengan istri dan anaknya Sebelum dirinya pergi menuju ke medan pertempuran Saat di perjalanan Kita dipilihatkan beberapa warga sipil pergi menuju tempat yang lebih aman Tidak lama kemudian Serangan udara Jerman datang Serangan tersebut membuat beberapa kendaraan truk milik mereka Yang membawa amunisi terbakar Dan seketika mereka langsung memindahkan semua amunisi yang berada di atas truk Agar tidak terkena tembakan dari pesawat tempur Jerman Di malam hari di jalan warsawa Perjalanan mereka seketika terhenti Karena mereka melihat beberapa warga sipil yang mencurigakan Letnan Mamchik kemudian turun dari truk Dan bertanya kepada salah seorang warga sipil tersebut Tentang benda apa yang mereka simpan di dalam gerobak Lalu pria tersebut menjawab Bahwa dirinya membawa beberapa pakaian tua Sepatu, jaket, dan cerana panjang Namun Letnan Mamchik sempat melihat satu putuk senjata Yang mereka sembunyikan di dalam gerobak Dengan sigapnya Letnan Mamchik bersama para anggotanya Langsung menodongkan senjata kepada mereka Dan pada saat yang sama Tiba-tiba beberapa tentara muncul dari dalam hutan Ternyata pria tua tersebut adalah Kapten Ivan Starcak Yang merupakan salah satu instruktur intelijen Uni Soviet Mereka sengaja melakukan penyamaran Yang bertujuan untuk menangkap para penyusup Yang berpura-pura menjadi tentara Uni Soviet Kapten Ivan Starcak mengira Bahwa Letnan Mamchik bersama para anggotanya Merupakan bagian dari penyusup tersebut Suasana menjadi beda ketika Salah satu anggota Kapten Starcak Menyapa Lavrov yang berada di pasukan Letnan Mamchik Hal tersebut membuat Kapten Starcak Percaya dengan pasukan dari Letnan Mamchik Bahwa dirinya merupakan tentara Uni Soviet Singkat cerita Mereka semua sedang menunggu Kedatangan para tentara Nazi Yang bergerak menuju pertahanan Ilyinsky Tidak lama kemudian Para tentara Jerman terlintas di depan mereka Dan terjadilah pertempuran yang sangat mendegangkan Saat pertempuran berlangsung Tiba-tiba Lavrov pergi meninggalkan senjata artileri Dan dirinya justru ingin ikut bertempur bersama pasukan infanteri Yang sedang melakukan serangan kepada para tentara Jerman yang mendekat Hal tersebut hampir membuatnya terbunuh Ketika berhadapan dengan salah seorang tentara Jerman Dan beruntungnya dirinya diselamatkan oleh Kapten Starcak Setelah pertempuran tersebut Tentara Uni Soviet berhasil mengalahkan para tentara Jerman Walaupun beberapa dari mereka harus tewas Dan akibat kecerobohannya Lavrov diberikan hukuman oleh Kapten Rosikov Untuk menjadi pembawa amunisi Di perbatasan Ilyinsky Terlihat para tentara Uni Soviet Sedang membangun parit dan banker pertahanan Dimana mereka membangun tiga lapis pertahanan di desa Ilyinsky Kolonel Strelbisky terlihat marah Terhadap salah seorang tentara Yang bertanggung jawab dalam pembangunan banker tersebut Karena menurut dirinya Dalam banker tersebut Tidak ada lapisan pelat baja di lubang senjata Hal tersebut dapat membuat para tentara Yang bersembunyi di dalam banker Tewas dengan satu serangan saja Di jalan warsawak Terlihat pertempuran yang sangat menegangkan Antara tentara Uni Soviet melawan para tentara Jerman Sementara di perbatasan Ilyinsky Para tentara Uni Soviet terus mempercepat Pembangunan parit dan banker pertahanan disana Pertempuran masih berlangsung di jalan warsawak Dan terlihat Lavrov bersama Salah seorang rekannya mencoba melindungi Kapten Starchak Yang berhasil menangkap salah seorang perwira tentara Jerman Tidak lama kemudian Lavrov berhasil menghancurkan salah satu motor tentara Jerman Yang mengejar Kapten Starchak Namun disana juga dirinya harus menerima tembakan Dari senjata laras panjang yang dibawa oleh tentara Jerman di belakangnya Untungnya serangan tersebut tidak membuat Lavrov tewas Dan masih selamat serta tidak menerima luka yang fatal Setelah pertempuran tersebut Para tentara Uni Soviet diperintahkan Untuk mundur menuju pertahanan di desa Ilyinsky Dan diperintahkannya agar mereka bersiap di posisinya masing-masing Agar mereka dapat lebih dulu menyerang tentara Jerman Keesokan harinya Serangan udara Jerman datang Dan berhasil menghancurkan lapisan pertahanan pertama di desa Ilyinsky Akibat serangan udara tersebut Membuat beberapa para tentara Uni Soviet yang berjaga di dalam Paris seketika tewas Tidak lama kemudian Serangan tentara Jerman datang kembali Dengan menggunakan kendaraan lapis baja Dan mencoba menerobos blokade pada benteng pertahanan Uni Soviet di Ilyinsky Dan terjadilah kembali pertempuran yang sangat menegangkan Hingga pada akhirnya para tentara Uni Soviet berhasil memukul mundur para tentara Jerman Di malam hari terlihat Kapten Starchak bersama para anggotanya melakukan pengintayan Di markas tentara Jerman di dekat desa Ilyinsky Dimana dirinya mencoba menangkap salah seorang perwira Jerman di sana Di sisi lain terlihat para tentara Uni Soviet akan melakukan penyerangan kepada para tentara Jerman Penyerangan tersebut akan dilakukan menggunakan kendaraan peluncur roket Kat Yusa Yang merupakan peluncur roket paling mematikan sepanjang sejarah Tidak lama kemudian Roket ditembakkan ke udara Dan seketika Kapten Starchak bersama anggotanya berlari menangkap perwira Jerman tersebut Serangan roket tersebut membuat markas tentara Jerman yang berada di dekat desa Ilyinsky seketika hancur Dan membuat para tentara Uni Soviet merasa bangga Di markas tentara Uni Soviet Kolonel Srebisky mendapatkan informasi dari salah satu perwira tentara Jerman Yang berhasil ditangkap oleh Kapten Starchak Dimana perwira Jerman tersebut mengatakan Bahwa mereka akan melakukan serangan secara besar-besaran Di daerah Bolsaya Subinka beberapa hari ke depan Singkat cerita Para tentara Uni Soviet yang berada di parit pertahanan Ilyinsky Harus mendapatkan serangan udara kembali dari tentara Jerman Serangan tersebut kali ini menggunakan bom asap Untuk mempengaruhi penglihatan para tentara Uni Soviet Setelah asap tebal memenuhi parit pertahanan Ilyinsky Diam-diam para tentara Jerman bergerak maju Dan terjadilah pertempuran jarak dekat Setelah pertempuran tersebut Banyak dari tentara Uni Soviet yang tewas Dan para tentara Uni Soviet yang masih hidup Terpaksa harus merelakan lapisan parit pertahanannya Direbut oleh para tentara Jerman Singkat cerita Masya berlari menghampiri Mitya Lalu Masya mendoakan keselamatan kepada Mitya Karena dirinya akan dipindah tugaskan Ke desa Bolsaya Subinka Di medan pertempuran Tidak lupa Lavrov juga mendoakan keselamatan kepada sahabatnya tersebut Agar dirinya dapat kembali melanjutkan persaingan Dalam merebut hati Masya Setibanya di desa Bolsaya Dimana di desa tersebut sedang terjadi pertempuran yang sangat mematikan Pertempuran tersebut membuat para tentara Uni Soviet mengalami kekalahan Dan berita itu terdengar hingga di telinga Kolonel Strelbisky Dan juga Lavrov Namun untungnya Mitya berhasil selamat dari pertempuran di desa Bolsaya Subinka Dan dirinya merupakan satu-satunya pasukan artileri yang selamat dari pertempuran tersebut Keesokan harinya Pesawat tempur Jerman menyebarkan selebaran surat propaganda Yang isinya memaksa agar para tentara Uni Soviet segera menyerah terhadap tentara Jerman Karena pada saat itu pasukan Jerman sudah semakin dekat dengan kota Moskow Singkat cerita di garis pertahanan ketiga dan terakhir dari lapisan parit pertahanan Ilyansky Terlihat para tentara Uni Soviet merasa senang Karena melihat bala bantuan yang mereka tunggu akhirnya datang Namun ternyata bala bantuan tersebut adalah para tentara Jerman yang menggunakan bendera Uni Soviet Seketika para tentara Uni Soviet sadar dan langsung melakukan penyerangan terhadap pasukan tank tersebut Para tentara Uni Soviet terlihat mengalami kesulitan dalam menahan serangan tentara Jerman Karena pada saat itu mereka diserang melalui dua arah secara bersamaan Dan disana Mitya juga terkena tembakan saat dirinya mencoba melindungi Masha Lalu Lavrov menyampaikan perintah kepada Lieutenant Aleskin untuk segera mundur Karena pasukan yang lain telah diperintahkan untuk mundur dari medan pertempuran Namun Lieutenant Aleskin masih bersikeras untuk melakukan perlawanan Lalu disana terlihat Lieutenant Aleskin, Lavrov, dan Masha Berniat untuk menghancurkan dua tank yang berada di garis depan Untuk membukakan jalan kepada para tentara Uni Soviet yang sedang mundur Hingga pada akhirnya serangan terakhir mereka berhasil meledakan tank terakhir Jerman Namun mereka bertiga juga harus tewas akibat mendapatkan beberapa lemparan granat di dalam bunker Singkat cerita, pasukan yang tersisa berhasil mundur dari pertempuran Lalu mereka berjalan dengan tatapan yang kosong Karena banyak dari rekan mereka tewas akibat pertempuran tersebut Dan film pun berakhir Demikianlah alur cita film The Last Frontier Semoga kalian suka ya guys Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini Saya Gunfire pamit See you the next video Bye